Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lagi bersama saya Surya Atwojo Hari ini saya akan sharing tentang mata kuliah Namanya pemodelan dan simulasi Jadi dalam 14 pertemuan ke depan Saya akan sharing Kita akan berdiskusi bersama tentang mata kuliah Yang namanya pemodelan dan simulasi Sebelumnya saya akan menjelaskan Apa itu mata kuliah pemodelan dan simulasi Secara deskripsi Mata kuliah ini merupakan sebuah mata kuliah Yang mempelajari bagaimana memahami Dan merepresentasikan suatu sistem nyata Yang sedang ditinjau dengan menggunakan metode simulasi Yang sesuai dengan karakteristik sistem nyata tersebut Ada pun tujuan instruksional umum dari mata kuliah ini adalah Bagi yang mempelajarinya atau mahasiswa Diharapkan dapat memahami konsep sistem terlebih dahulu Lalu terkait tentang model Konsep pemodelan sistem dan simulasi Berikutnya mampu memodelkan dan mensimulasikan Sebuah permasalahan dalam sistem nyata Ada pun penilaian yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah 20% tugas-tugas individu Lalu 20% kuis Lalu 30% UTS Dan 30% UAS Ada pun materi tentang mata kuliah ini Tentang materi simulasinya adalah Yang pertama kita nanti akan membahas tentang konsep pemodelan dan simulasi Setelah itu kita akan membahas tentang pembangkitan bilangan random Lalu kita akan membahas tentang pemodelan simulasi sistem diskret Berikutnya ada teori antrian Lalu ada pembahasan tentang pemodelan sistem dinamis Lalu setelah itu kita nanti akan juga membahas tentang sistem thinking dan sistem dinamis Lalu ada umpan balik sistem dinamis Setelah itu kita juga akan mempelajari tentang delay pada sistem Lalu ada diagram kausal loop Berikutnya ada stock dan flow Dan yang terakhir adalah aplikasi pemodelan sistem dinamis Ada pun contoh yang bisa kita kaji Tentang apa sih proses simulasi itu Atau contoh-contoh apa yang ada di kehidupan nyata yang bisa kita lihat Misalnya disini ada contoh simulasi terbang atau flight simulation Dimana infrastrukturnya modelnya seperti ini Kalau teman-teman bisa lihat disitu pastinya di simulasi terbang ini ada alat yang kompleks Cukup kompleks dimana bagian-bagiannya bisa dipastikan di dalamnya ada komputer sistemnya Bentuknya seperti itu ada mekaniknya ada pegasnya Dia akan mensimulasikan seolah-olah penggunanya berada di dalam sebuah kokpit Misalnya seperti itu ya kokpit pesawat Tentu saja di dalamnya ada komputer sistemnya Lalu ada sistem visualnya Lalu ada display system Misalnya ada layar yang cukup merepresentasikan tampilan pesawat Misalnya seperti itu Lalu ada motion system Ada simulasi pergerakan pesawatnya bagaimana Lalu ada sound systemnya Suara-suara yang mendukung untuk proses simulasi pada saat terbang Fill system Jadi ada efek mungkin goncangan Lalu ada efek getaran di setir pesawatnya Lalu ada efek turbulence misalnya seperti itu Lalu ada instruktur operation system Dan yang terakhir ada interface system Ini contoh proses simulasi yang ada di sekitar kita Misalnya simulasi terbang Berikutnya kita bisa mengambil contoh Keragaman beras ya Keragaman beras atau Penghasilan beras ya Simulasi data-data beras ya Data beras di Jawa Timur misalnya Atau data kondisi stok beras di Indonesia Lalu ada kondisi stok misalnya beras yang di Atau yang terkena hama misalnya Padi ya Padi yang terkena hama disimulasikan Kira-kira penyusutannya ada berapa ton Luas lahannya ada berapa Itu contoh-contoh simulasi penghasilan beras ya Misalnya seperti itu Berikutnya disini ada simulasi fisika Jadi misalnya kita berada di taman bermain Sebelum taman bermain itu Model wahananya itu benar-benar direalisasikan Biasanya ada simulasi fisika yang mendukung Bagaimana pergerakan dari alat wahana tersebut Sehingga benar-benar bisa dilihat Bagaimana efek fisikanya Seperti itu ini simulasi fisika Oke kita akan mengkaji secara teoritis dulu Terkait tentang definisi sistem Misalnya sistem didefinisikan sebagai Sebuah kumpulan satu kesatuan Seperti manusia dan mesin yang aktif Dan berinteraksi bersama-sama Untuk mendapatkan penyelesaian akhir pokok pikiran Ini berdasarkan Skymit dan Tyler tahun 1970 Nah secara ringkas dapat diartikan Sistem itu tergantung pada objektivitas Pembelajaran tertentu Kumpulan kesatuan berisi sistem pembelajaran Mungkin hanya sekelompok kecil pada keseluruhan sistem Yang satu dengan sistem lainnya Jadi kita banyak sekali mendengar Sistem-sistem-sistem-sistem ya Intinya adalah sebuah satu kesatuan mesin Yang aktif dan berinteraksi bersama-sama Untuk mendapatkan penyelesaian akhir Dari sebuah tujuan apa Seperti itu ya Oke Ciri-ciri sistem Ada pun ciri-ciri sistem adalah Yang pertama sistem terdiri dari berbagai elemen Yang membentuk satu kesatuan Ada sub-elemen yang mendukung Lalu menjadi satu Berikutnya ada interaksi Saling ketergantungan dan kerjasama Antar elemennya Berikutnya sebuah sistem ada Untuk mencapai tujuan tertentu Berikutnya memiliki mekanisme dan transformasi Berikutnya memiliki lingkungan Yang mengakibatkan dinamika sistem Contoh Sistem kinerja manusia Terdiri dari sistem pernapasan Sistem pencernaan Sistem gerak tubuh Dan sebagainya Dimana keseluruhan sistem itu Membentuk sebuah kondisi utuh Manusia ya Untuk hidup Misalnya kira-kira seperti itu Berikutnya adalah tentang model Model bisa dibagi menjadi dua Untuk tujuannya Yang pertama dari sisi akademik Dan sisi manajerial Secara akademik Tujuan model adalah untuk menjelaskan Sekumpulan fakta Karena belum ada teori Berikutnya adalah untuk mencari konfirmasi Bila telah ada teori Nah sedangkan secara manajerial Model itu bisa digunakan sebagai Alat pengambil keputusan Lalu ada sebagai proses belajar Dan yang terakhir adalah model digunakan sebagai Alat komunikasi Oke berikutnya kita akan mengkaji contoh Proses simulasi di bank Misalnya jika ada orang yang ingin mempelajari sebuah kasus di bank Untuk menentukan jumlah kebutuhan teller di bank tersebut Guna menyediakan kecukupan pelayanan terhadap nasabah Nah maka ada beberapa hal yang perlu kita kaji Yang pertama adalah variable-variablenya Variable apa yang mempengaruhi kebutuhan teller Nah misalnya disini ada variable jumlah teller yang sibuk pada saat jam kerja Pastinya ada variable teller sendiri Setelah itu kita identifikasi tellernya berapa yang sibuk pada saat jam kerja Misalnya seperti itu Berikutnya adalah jumlah nasabah dalam bank Kira-kira secara total jumlahnya berapa Lalu mungkin bisa didata Waktu kedatangan dari masing-masing nasabah itu Jam berapa saja Mungkin bisa diidentifikasi dari jam berapa sampai jam berapa Jumlah nasabahnya range-nya kira-kira dari berapa sampai berapa Lalu di jam berapa sampai jam berapa Range-nya dari berapa sampai berapa Dan mungkin yang terakhir di jam-jam akhir sebelum bank tutup Kira-kira jumlah nasabahnya berapa Dari situ kita bisa mensimulasikan kira-kira Kondisi yang terkait dengan beberapa variable tadi Itu akan mempengaruhi jumlah teller Jumlah teller yang bisa kita sediakan di bank tersebut Oke kali ini kita akan mengenal tentang sistem discrete dan continue Sistem dibagi menjadi dua Yang pertama ada discrete dan continue Sistem discrete adalah sistem yang mana Variable berubah seketika itu juga Yang dipisahkan per titik waktu Misalnya pada bank tadi Contohnya sistem discrete adalah ketika State variable jumlah nasabah Dalam sebuah bank Itu berubah hanya ketika nasabah itu ada yang datang Tiba ya atau nasabah itu telah dilayani selesai dan pergi Misalnya seperti itu Lalu ada sistem continue Dimana sebuah sistem yang state variable-nya berubah secara continue Per waktu Persatuan waktu ya Persatuan waktu dia akan berubah terus Misalnya kira-kira di bank itu ada sebuah Perubahan yang continue di setiap hari Bisa perubahannya bisa tetap bisa berubah Bisa tetap bisa berubah itu yang pasti adalah mungkin kurs mata uang Kurs mata uang itu selalu berubah-berubah Di setiap waktu Oke mungkin itu sekilas tentang model dan simulasi Di pertemuan pertama ini Materinya akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan atau video berikutnya Terima kasih Terima kasih